Basuki Cahayapurnama berencana bubarkan organisasi FPI. Ahok menilai FPI kerap bertindak anarkistis dalam setiap aksinya. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menilai organisasi masa Front Pembela Islam atau FPI kerap bertindak anarki di setiap aksinya. Ahok pun berencana membubarkan FPI setelah aksi mereka menimbulkan kericuhan di depan gedung DPRD Jumat lalu. Karena apapun yang anarkis, di dalam Anda memberikan izin apapun, kalau sudah berlakukan anarkis maka itu harus dibekukan sebetulnya. Itu ada, coba semua izin itu ada kalimatnya. Cuma saya bukan Presiden. Pada Presiden SBI aja yang mau suruh bekukan Mendagri bilang belum terdaftar kok. Ahok ngomong baru bilang udah terdaftar. Soalnya Jokowi belum dilantik, bos. Hingga kini Kemenkumham menyatakan FPI belum mempunyai badan hukum karena belum mendaftarkan diri secara resmi. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2013, proses hukum pembubaran Ormas menjadi wawonang Kemenkumham jika terdaftar secara resmi. FPI terdaftar di Direktorat Kesatuan Bangsa Politik di Kementerian Dalam Negeri. Maka pertimbangan pembubaran ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, berarti terdaftar kan? Silahkan Anda langsung saja ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, wapandangnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri akan memberi sanksi terhadap Ormas FPI bila terbukti memberi perintah kepada anggotanya untuk bertindak anarki. Kalau pusatnya memang bisa. Kalau ini terkait dengan pusat, Dabdabri akan mengeluarkan surat teguran. Sementara yang dilaporkan oleh pihak kepolisian maupun pihak pemerintah Provinsi DKI itu diinisiatif oleh DPD, FPI, DKI yang belum terdaftar tadi. Namun, wacana pembubaran FPI dinilai tidak akan menuntaskan aksi anarkis Ormas. Yang harus ditindak adalah oknum yang melakukan kekerasan. Pembubaran FPI justru dapat memunculkan kelompok-kelompok Ormas baru dengan potensi gerakan anarkis yang sama. Jumat lalu, Front Pembela Islam berdemonstrasi di depan gedung DPR-DDKI Jakarta. Mereka menolak Basuki Cahaya Purnama menjabat sebagai gubernur menggantikan Jokowi Dodo. Aksi tersebut menjadi ricuh hingga menibukan bentrokan dengan polisi. Dalam bentrokan, 16 anggota polisi terluka akibat senjata tajam dan lemparan batu. Polisi telah menetapkan 22 tersangka. Sementara itu, setelah lima hari menghilang, koordinator aksi FPI Novel Bamu'min, Rabu Malam menyerahkan diri kepada kepolisian. Rabu Malam menyerahkan diri pada polisi. Polisi sebelumnya menetapkan Novel sebagai tersangka dan sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Novel dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kericuhan tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.